Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto Di channel Youtubenya Freddy Sudaryanto Spot Masih seputar kasus Pembunuhan ibu dan anak Di CISETI Jalan Jagak Subang Menanggapi Atau saya belum tahu ini Apakah baru isu atau berita Atau informasinya Benar atau tidak Dengan kaitannya Bah Mijan Yang rencananya Akan ikut membantu Pihak kepolisian untuk Menanggulangi masalah ini Masalah kasus ini Katanya ada info bahwa Dari pihak kepolisian menolak Bah Mijan Nah ini belum tahu Apakah benar atau tidak Tapi jika memang benar Pasti kita harus tahu alasan dan sebabnya apa Memang benar Dalam Kepolisian Untuk menentukan pelaku itu Terponis atau Apa namanya Terpidana adalah Harus adanya beberapa Kriteria Salah satunya adalah Ada pernyataan saksi Ada bukti Kemudian Saksi juga Ada yang namanya Saksi yang profesional Nah mungkin Untuk kategori Kategori Paranormal Mungkin tidak masuk ke dalam Aturan Aturan ya Tidak masuk ke dalam Aturan atau pasal-pasal Atau undang-undang Di kepolisian Untuk menyatakan bahwa Ini dia Apa namanya Informasinya bisa dijadikan Barang bukti Tapi minimal Sebenarnya Kalau saya sebagai orang awam Pihak kepolisian Jangan menolak Anggap aja ini Apa namanya Sebagai Bahan Bahan Atau sarana informasi Minimal Ya kalau misalnya ada Informasi Bisa saja itu Menjadikan informasi yang Akurat Informasi yang tajam Yang bisa Mungkin bisa Diselidiki Malah kita akan Kalau bisa Ayo kita buktikan Keahlian dan kemampuan Seorang paranormal Sampai dimana Kan itu sebenarnya Menjadi Apa namanya Harusnya menjadikan Masukan juga dari pihak Kepolisian Jika memang Ditolak ya Tapi sampai sekarang Kan itu baru isu Karena Baru isu bahwa Bah Mijan ditolak Oleh pihak kepolisian Dan memang Bah Mijan juga Sesuai dengan Pernyataan awal Bahwa Milyo Akan Ikut Bukan ikut Apa Jika diperlukan Jika diperlukan Oleh pihak kepolisian Dia akan ikut Membantu Bukan ikut Mau langsung Ini Tapi jika diperlukan Ya kalau misalkan Anggap saja Itu adalah Masyarakat Anggap aja Paranolak itu adalah Masyarakat yang memang Mau memberikan informasi Sedangkan informasi Dari masyarakat Bisa ditampung Seperti itu Seperti itu Nah tidak tahu Apa alasannya Kalau misalkan memang Itu tidak Ditolak ya Apa alasannya Kita tidak tahu ya Seperti itu Karena memang Informasi Tidak setelah Setelah adanya Informasi Bahmi Jan Mau ikut Serta dalam ini Memang di media Masa Di media Masa itu Langsung Ramai Berita ini Ya Nanti kita ikuti Terus Perkembangannya Seperti apa Masyarakat masih Menunggu Kita ikut Tulis Nah inilah Cuplikan Cuplikan Bahmi Jan Jika diperlukan Untuk ikut Dalam kasus ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ada berita yang Menggelitik Yaitu Paranormal Kondang Bahmi Jan Mengaku Siap membantu Aparat kepolisian Mengungkap Pembunuhan Ibu dan anak Di Subang Tuti Suhartini Dan Amalia Ratu Hal itu Diungkapkan Bahmi Jan Lantaran dua Pekan berlalu Polisi belum juga Berhasil Mengungkap Siapa Pembunuh Ibu dan anak Di Subang Hingga saat ini Sudah 25 saksi Diperiksa Dan olah TKP Telah berulang kali Dilakukan Namun Polisi belum juga Ada kejelasan Siapa Pembunuh Tuti Dan Amalia Akan tetapi Polisi Meyakini Bahwa Pembunuh Kudu Korban Adalah Orang dekat Hal itu Berdasarkan Bukti Temuan Olah TKP Lewat Cuitannya Di Twitter Selasa 31 Agus 2001 Bah Mijan Dia pun mengatakan Cara Pembunuh Yang bisa Masuk Ke rumah Korban Tanpa Merusak Pintu Merupakan Hal yang Aneh Dan Sangat Ajaib Itulah Ungkapan Bah Mijan Oleh karena itu Bah Mijan Mengaku Siap Membantu Aparat Kepolisian Apabila Diperlukan Untuk Mengungkap Pembunuh Ibu Dan Anak Di Subang Itu Jika Diperlukan Saya akan Bantu Ungkapnya Thanks Ujarnya Yaitulah Ungkapan Dari Bah Mijan Subangan Beliau Mengikuti Perkembangan Kasus Pembunuhan Di Jalan Jabak Subang Ya mudah-mudahan Bisa ikut Membantu